Halo semua, di video kali ini gue bakal menjelaskan panduan untuk Dayona. Jadi ya, di bandara Yaimiko sekarang lagi ada Dayona. Jadi ini adalah momen yang tepat bagi gue untuk mengeluarkan panduan untuk Dayona. Karena ya Dayona ini adalah salah satu karakter bintang 4 yang sangat bagus, yang mana support yang diberikan itu sangat universal. Dan ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan support Dayona ini. Jadi ya, kok kalian baru disini jangan lupa subscribe, karena disini gue bikin banyak tips terkait Genshin Impact dan juga panduan karakter. Join Discord juga, kok kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau nyari temen main bareng di Genshin. Linknya ada di deskripsi dan ya, langsung aja kita ke panduannya. Oke, jadi disini pertama gue mau jelasin peran dari Dayona terlebih dahulu. Jadi Dayona adalah karakter cryo support, dimana support yang diberikan ini cukup universal juga, yaitu dia ngasih shield dari elemental skill-nya dan juga ngasih healing dari elemental burst-nya. Dan support Dayona bisa lebih dari itu, tergantung dari senjata yang kita pakai dan juga artifact yang kita pakai nanti, yang mana bakal gue bahas lebih lanjut di sesinya masing-masing. Dan ya, selain itu Dayona dari elemental skill-nya, dia bisa menghasilkan partikel yang cukup banyak, sehingga Dayona sangat cocok untuk jadi karakter baterai, terutama untuk karakter cryo lainnya. Seperti sama Yula dan juga Ayaka yang sangat butuh elemental burst-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke elemental skill dan elemental burst-nya Dayona. Ya disini normal attack-nya nggak perlu gue bahas, karena ya nggak terlalu penting buat Dayona. Jadi langsung aja kita ke elemental skill-nya, si IC pause ini. Nah disini cara pakai elemental skill-nya itu ada dua, yaitu bisa di-press dan juga di-hold. Jadi ya di-press ini di-pencet sekali, dan di-hold itu pencetnya tuh ditahan gitu. Nah ini dua-duanya tuh sama-sama ngasih shield, cuma ada perbedaan disini. Disini kalau kita press, disini shield-nya itu nggak bakal setebal yang kalau kita hold. Karena ya disini bisa dilihat, kalau kita nge-hold elemental skill-nya Dayona, kita bakal dapet tambahan 75% damage absorption bonus-nya ini, yang mana artinya shield-nya kita itu bakal lebih tebal. Jadi ya optimalnya, kita bakal lebih sering pakai elemental skill-nya Dayona secara di-hold. Dan shield-nya Dayona ini, sangat efektif jika musuhnya tuh memiliki damage cryo, seperti Magu Kengki. Nah disini tentu dari press sama hold-nya itu juga ada perbedaan dari sisi cooldown-nya. Disini kalau kita press, cooldown-nya itu cuma 6 detik, sedangkan kalau di-hold itu sampai 15 detik. Dan ketebalan shield-nya Dayona ini, scaling-nya itu berdasarkan nyawanya Dayona. Jadi ya di build-nya nanti, tentu kita bakal bikin full HP di Dayona-nya. Nah disini durasi shield-nya itu juga berbeda, kalau kita nge-press atau nge-hold. Jadi ya disini bisa dilihat di talent level 11, durasinya itu 2,4 detik per POW-nya. Nah disini kalau kalian nggak tau POW-nya, disini kalau kita pakai elemental skill-nya Dayona, disini dia juga bakal nyerang, masakan damage cryo. Dan ya serangannya itu bentuknya itu kayak POW-nya gitu, karena dia kucing. Jadi disini kalau kita nge-press, dia bakal ngeluarin 2 POW, sedangkan kalau di-hold, dia bakal ngeluarin 5 POW. Jadi ya itu bisa dihitung, kalau nggak press berarti ya 2x2,4, berarti durasi shield-nya itu bakal sekitar 5 detik. Sedangkan kalau kita nge-hold, durasi shield-nya itu bisa sampai 12 detik. Jadi ya disini durasi shield-nya Dayona itu sangat lama, dan ya tentu ini sangat bagus, terutama untuk sisi hold-nya, karena ya selama rotasi tim kita, seharusnya shield-nya itu selalu ada. Selanjutnya kita masuk ke elemental bersih Dayona, si Signature Mix ini. Disini dia bakal nendang suatu botol gitu, dan menciptakan suatu area cryo kayak gitu. Area ini bakal masukkan cryo damage secara konsisten ke musuhnya. Jadi ya musuh itu bakal nerima aura cryo secara konsisten. Dan selain itu, karakter yang ada di atas area ini akan mendapatkan healing. Nah disini healing-nya itu cuma berlaku ke karakter aktifnya aja, yang lagi berdiri di atas area tersebut. Dan ya seperti tadi gue bilang, disini dari elemental bersih itu menghasilkan damage, cuma ya damage-nya ini nggak gede-gede banget sebenarnya. Nah disini untuk healing-nya, disini healing-nya itu sangat cukup, dimana ya di talent level 11, scaling-nya itu 10% dari nyawa Dayona ditambah 1000. Ya jadi secara minimal, kalau nyawa Dayona kalian itu sekitar 20 ribu, kalian bakal dapet healing sebanyak 3 ribu. Dan ya tentu itu sudah sangat cukup. Nah perlu diingat ini healing-nya nggak bener-bener 3 ribu doang, tapi seiring waktu kalian bakal nge-heal sebanyak 3 ribu tersebut. Disini durasinya itu adalah 12 detik, dan disini Dayona itu bakal nge-heal 5-6 kali dalam durasi 12 detik tersebut. Jadi ya kalau tadi sekali nge-heal itu 3 ribu, jadi secara total durasi elemental bersih, dia bisa nge-heal 15 ribu sampai 18 ribu. Dan ya tentu itu sangat cukup, bisa nge-heal karakter kita sampai full. Disini cooldown itu 20 detik, jadi ya cukup lama juga. Cuma ya seperti biasa, ini berarti cooldown itu sebenarnya cuma 8 detik, karena ya 20 kurang 12. Dan disini energy cost-nya itu cukup tinggi, yaitu 80, sehingga Dayona nanti juga membutuhkan statistik energy recharge tertentu. Nah untuk prioritas leveling talent-nya ini, sebenarnya untuk skill dan bersih itu sama, prioritasnya. Jadi ya sebaiknya, keduanya ini dinaikkan levelnya secara bebarengan. Lalu kita masuk ke pasifnya Dayona, ini pasif yang pertama terkait masak. Jadi kalau kita masak makanan yang buat nge-heal, ada kemungkinan hasilnya itu bakal double kalau kita pakai si Dayona. Lalu pasif berikutnya yang ini, untuk karakter yang mendapatkan shield dari Dayona, disini movement speed-nya itu bakal meningkat 10%, dan penggunaan stamina-nya itu bakal berkurang 10%. Ya ini tambahan yang cukup bagus, terutama di stamina consumption-nya, karena ya ini bakal berpengaruh ke karakter-karakter yang menggunakan stamina, seperti Hu Tao, Yanfei, dan semacamnya. Oke lalu pasif yang terakhir yang ini, jadi setiap musuh yang masuk ke elemental berset Dayona, mereka akan mendapatkan pengurangan 10% dari attack-nya mereka selama 15 detik. Dan ya tentu ini menjadi tambahan yang bagus lagi buat Dayona, ya walaupun pengurangannya itu cuma 10% dari attack-nya musuh, cuma ya ini menjadi tambahan yang cukup bagus untuk melengkapi support yang diberikan oleh Dayona. Oke selanjutnya kita ke constellation-nya Dayona. Nah disini perlu disadari, Dayona walaupun masih constellation ke 0, dia masih worth it untuk di-build, karena tadi dari support-nya itu ngasih shield dan juga healing. Jadi ya jangan nunggu untuk dapat constellation-nya terlebih dahulu, baru nge-build Dayonanya. Nah disini ada beberapa constellation Dayona yang cukup bagus yang bisa kainincer, yang paling utama itu adalah constellation-nya satunya. Disini setelah kita memakai elemental berset Dayona, kita bakal dapet 15 energy buat si Dayonanya. Dan ya 15 energy ini artinya apa? Ini berkaitan dengan energy cost dari Dayona. Seperti yang tadi kita udah liat, energy cost-nya Dayona itu sebanyak 80, dan karena tadi kita dapet 15 energy, jadi ya disini energy cost-nya Dayona itu cuma bakal 65, sehingga kebutuhan energy recharge-nya Dayona itu bakal berkurang. Lalu untuk constellation keduanya, ya disini ningkatin damage dari shield-nya, dan juga ketebalan shield-nya yang cukup bagus. Dan di constellation keduanya ini, Dayona bisa ngasih shield-nya ke co-op juga. Jadi ya kalau kita lagi co-op, teman kita juga bakal dapet shield dari si Dayona. Lalu untuk constellation ketiga dan constellation kelimanya itu seperti biasa, yaitu ningkatin talent level burst dan juga elemental skill-nya sebanyak 3 level. Lalu untuk constellation keempatnya, ya disini sebenernya nggak terlalu penting buat Dayonanya, jadi disini setiap Dayonanya itu di atas area elemental burst-nya, disini waktu charge attack-nya Dayona itu bakal berkurang 60%, dan ya ini kedengarannya sangat bagus, cuma kenyataannya kita bakal jarang banget buat charge attack si Dayonanya. Lalu terakhir constellation kenamanya Dayona, nah disini constellation kenamanya itu sangat bagus, jadi setiap karakter yang ada di dalam elemental burst-nya Dayona, jika nyawa karakter itu di bawah 50%, dia akan mendapatkan 30% healing bonus, yang artinya healing yang diterima oleh karakter itu akan semakin banyak, dan ketika nyawa karakter itu di atas 50%, karakter itu akan mendapatkan 200 elemental mastery. Dan ya 200 elemental mastery ini tuh sangat banyak, dan tentu ada beberapa karakter yang bisa memaksimalkan elemental mastery ini, terutama seperti karakter Pyro, yang akan kita bahas di sesi komposisi timnya Dayona nanti. Ya jadi buat Dayona ini, sebenernya ya utama itu di constellation satunya, karena dari constellation satunya ini, kita bakal lebih mudah untuk mendapatkan elemental burst si Dayona. Dan ya tentu kita bisa lanjut terus sampai constellation kenamnya, karena ya setiap constellation Dayona itu juga bagus. Oke selanjutnya gue mau bahas artifak set dari Dayona, nah disini ada beberapa set yang bisa dipakai oleh Dayona, dan disini ada beberapa hal yang perlu gue jelasin juga terkait penggunaan setnya. Untuk set utama yang digunakan oleh Dayona itu adalah, 4 set dari Nobles Oblates ini. Karena ya dari 4 setnya ini, setelah kita menggunakan elemental burst dari Dayona, party kita akan mendapatkan 20% attack selama 12 detik. Nah jadi dengan menggunakan 4 Nobles ini, selain Dayona bisa ngasih shield dan juga ngasih healing, disini Dayona juga bisa ngebuff party kita, yaitu memberikan attack sebanyak 20%. Dan ya tentu itu akan semakin bagus untuk si Dayonanya sendiri. Nah tapi disini perlu disadari, karena buff attack dari Nobles ini setelah kita menggunakan elemental burst dari Dayona, nah disini perlu kita ketahui lagi, kalau cooldown dari elemental burst dari Dayona itu cukup lama juga, yaitu 20 detik, dan ya Dayona juga memiliki energy cost yang cukup tinggi, sehingga terkadang kita nggak selalu punya elemental burstnya Dayona di setiap rotasinya. Dan bahkan ada beberapa tim, yang optimalnya Dayona itu nggak menggunakan elemental burstnya, yaitu bersama Hutau. Karena ya kita nggak pengen Hutau itu bakal ngeheal, jadi biasanya kita bakal jarang banget memakai elemental burstnya Dayona, ketika kita lagi bersama si Hutau. Tapi ya di luar itu, 4 Nobles ini sangat bagus buat Dayona, karena menambah support yang diberikan kepada timnya. Set berikutnya yang bisa dipakai oleh Dayona adalah 4 maiden ini, ya ini adalah set khusus healing, dimana dari 2 p-setnya ini, healing yang dikasih Dayona itu bakal lebih banyak, dan juga berlaku di 4 setnya juga. Nah disini gue pribadi sebenernya nggak terlalu suka pake 4 set dari maiden ini, karena menurut gue healing dari Dayona itu udah cukup banget, jadi setiap bonus set dari maiden ini nggak terlalu kepake sebenernya, karena ya disini kalian bakal menyadari juga, sebenernya kalian nggak butuh healing sebanyak itu dari setiap karakter healer, karena ya kalian nggak perlu ngeheal karakter kalian sampai penuh banget, intinya biar karakter kalian tuh nggak mati aja. Jadi ya disini menurut gue, kalau Dayona menggunakan maidens, disini healing dia bakal kebanyakan, dan ya sayang aja kalau pake maidens, kalau ada si Nobles yang ini. Yang mana ya, tadi 4 bisa itu bisa ngasih attack ke party kita. Untuk opsi lainnya di luar 2 itu adalah, Dayona bisa kombinasi dari 2 piece maiden ini, lalu bisa juga pake 2 emblem, karena ya ngasih energy recharge, dan dia juga bisa pake 2 set dari Tenant City ini, karena 2 Tenant City ini ngasih HP, yang mana cukup sangat berguna untuk si Dayona. Nah disini gue mau jelasin juga kenapa Dayona nggak cocok juga pake 4 Tenant City, hal ini dikarenakan, 4 set Tenant City itu, buff attack dari 4 Tenant City ini, baru kita dapatkan kalau elemental skill dari Dayona kita kena musuhnya, dan buff itu cuma berlaku selama 3 detik. Dan ya disini tadi, elemental skill dari Dayona itu, cooldownnya cukup lama juga, yang mana press itu 6 detik, dan sedangkan hold attack itu 15 detik. Ya mungkin lo bisa berargumen gimana kalau makin pressnya aja buat ngeaktifin 4 Tenant City-nya, cuma disini rotasi tim kalian bakal aneh banget, jadi ya disini gue nggak merekomendasikan buat makin 4 Tenant City, karena ya selain ngeaktifin 4 set-nya itu agak susah, buff attack yang dikasih oleh Tenant City itu juga durasinya terlalu sebentar. Oke selanjutnya kita masuk ke statistik artifact yang diinginkan oleh Dayona, disini setiap biasa untuk Flower dan Feather nggak perlu gue bahas, karena main start-nya itu udah pasti sama. Nah untuk sisanya itu sebenarnya cukup gampang, karena ya Dayona itu scaling-nya dari HP, jadi disini untuk Sense, Goblet, dan juga Circulate-nya, kita pengen HP% aja. Ya dengan kita ngebut HP% ini, tentu shield-nya Dayona itu bakal makin tebel, dan tentu healing yang dia berikan itu bakal lebih banyak. Nah disini sebenarnya buat Sense-nya kalian juga bisa pakai Energy Recharge, kalau kalian bener-bener nggak punya Energy Recharge sama sekali di Dayona kalian, cuma ya sebenarnya gue masih rekomendasiin tetap pakai HP aja, karena biasanya statistik Energy Recharge-nya bisa kalian dapatkan dari senjata kalian atau dari substat kalian. Nah bicara terkait substat, disini prioritas substat kalian adalah Energy Recharge terlebih dahulu, lalu berikutnya HP% dan kalau kalian pakai senjata Favonius, prioritas berikutnya adalah Crit Red. Ya biar bisa ngeaktifin pasif dari senjata Favonius tersebut. Nah untuk kebutuhan Energy Recharge Dayona, ini sebenarnya juga tergantung komposisi timnya, kalau kalian sama karakter Cryo lainnya, kalian bisa mulai dari 160-200%, tapi ya saran gue sebenarnya injers setinggi mungkin aja, kalau misalkan kalian masih nggak dapat Elemental Bersa Dayona di setiap rotasinya, berarti kalian bisa ngincar Energy Recharge yang lebih tinggi. Nah untuk nyawa minimal dari Dayona, ya sebenarnya ini injers setinggi mungkin juga aja, yang penting main start dari artifact kalian itu udah HP% semua. Oke selanjutnya kita masuk ke pilihan senjata dari Dayona, nah disini sebenarnya pilihan senjata itu nggak terlalu banyak, disini untuk opsi bintang 4-nya, optimal itu Dayona menggunakan antara Favonius War Bow, atau nggak Sacrificial Bow. Ya disini keduanya senjata itu mirip banget, aneh sama-sama ngasih Energy Recharge, punya base attack yang sama juga, dan HR overall ini hampir sama banget senjatanya. Nah perbedaannya itu cuma di pasifnya aja, dimana kalau Favonius itu kalau kita menghasilkan damage crit, kita bisa menghasilkan partikel putih yang cukup banyak, sedangkan kalau kita pakai Sacrificial Bow, kita bisa pakai Elemental Skill-nya 2x. Nah diantara kedua senjata ini pilih yang mana, nah sebenarnya menurut gue disini pakai yang mana aja, ya tergantung kalian udah naikin level yang mana, cuma kalau misalkan keduanya belum dinaikin levelnya, disini Sacrificial Bow itu sangat bagus, kalau misalkan kalian sama Ayaka atau sama Yula, karena ya karena kalian bisa pakai skill-nya sebanyak 2x, itu berarti kalian bisa menghasilkan partikel yang banyak banget, yang tentu bisa dikasih ke karakter lainnya seperti Yula atau Ayaka, yang mana sangat butuh partikel tersebut. Tapi ya tentu Favonius juga ini juga bagus, karena ya dia bisa ngasih partikel putih, jadi ya senjata ini juga bagus buat ngebaterai karakter lainnya. Nah disini Dayona juga punya opsi bintang 5-nya, yaitu adalah LG4DN, ya selain dia juga ngasih Energy Recharge, disini LG4DN juga bisa ngasih buff ke partikel kita, berupa Elemental Mastery dan juga Attack-nya. Dan ya kalau misalkan kalian punya senjata ini dan nganggur, tentu bisa dipakai oleh si Dayona. Nah untuk opsi free-to-play-nya dari Dayona adalah ini, si Recurve Bow ini, ya ini senjata bisa kalian dapatkan dari chest-chest, atau nggak dari gacha juga. Dan ya senjata ini statistik keduanya itu adalah HP%, jadi ya nyawa Dayona kalian itu bakal tebel banget. Cuma saran gue kalau kalian pakai Recurve Bow ini, kalau misalkan kalian nggak punya Energy Recharge sama sekali, sebaiknya kalian menggunakan Sensei itu Energy Recharge. Oke selanjutnya gue mau bahas komposisi tim dari Dayona, nah disini karena supportnya Dayona itu sangat universal, yaitu dia bisa ngasih shield dan juga ngasih healing, nah disini jadi ngebuat komposisi tim dari Dayona itu cukup banyak, jadi ya kalau kalian butuh shield atau butuh healing, tentu Dayona itu bakal bisa masuk ke timnya kalian. Nah disini gue bakal ngasih tau beberapa tim, yang secara meta itu cukup kuat bersama si Dayona. Nah tetapi intinya, tentu Dayona itu sangat bagus dengan karakter-karakter hyper carry, yaitu karakter DPS yang on-field. Jadi seperti karakter seperti Ayaka, Yula, Hutau, Diluc, Yoimiya, Yanfei, Klee, Keking, Razor, Xiao, Aratakito, Ya ini karakter-karakter yang tadi gue sebut ini adalah karakter on-field, yang mana mereka semua ini tentu bisa menggunakan shieldnya dari si Dayona. Nah disini gue mungkin bakal nyebut beberapa tim yang cukup kuat bersama Dayona, yang pertama pasti adalah timnya Morgana, itu bersama Fenty, Ganyu, dan juga bersama Mona. Ya ini tim udah lama banget, udah dari jaman dulu kalah, dan ya sampai saat ini timnya ini masih kuat juga. Nah berikutnya, tentu Dayona ini sangat bagus sebagai baterai untuk Ayaka atau nggak bersama Yula, jadi disini misalkan sama Ayaka, selain bisa menggunakan shieldnya dari Dayona, disini Dayona juga bisa ngebaterai si Ayaka, jadi Ayaka itu bakal lebih cepat mendapatkan elemental burstnya. Dan ya untuk contoh tim Ayaka yang cukup murah disini, ditambah bersama Rekan Sukros dan juga si Xingqiu, yang mana mereka semua ini adalah karakter bintang 4. Lalu juga bersama Yula, disini sama dia juga bisa ngebaterai dan juga nge-shield si Yula, dan untuk sisanya kalian bisa nambah karakter Cryo lagi untuk menambah baterai si Yula, dan satu lagi tentu adalah karakter Electro, untuk menghasilkan efek superconduct yang mana sangat dibutuhkan oleh si Yula. Tim berikutnya adalah bersama Hu Tao, ya disini karena Hu Tao udah pasti bersama Xingqiu, dan satu lagi ini, kalian bisa naruh juga bersama Ayaka, kalau kalian mau speedrun, dan tentu opsi lainnya kalian bisa naruh seperti Kea, Rosaria, atau enggak Chongyun. Berikutnya bersama Xiao, ya tentu Xiao sangat Dayona ini memiliki sinergi yang sangat bagus, karena Dayona ngasih nge-heal, yang terkadang dibutuhkan juga oleh Xiao, jadi ya, shield dan healing dari Dayona ini sangat kepake sama si Xiao. Dan untuk sisanya tentu Xiao itu butuh baterai, jadi ya biasanya bersama Sukros, atau enggak karakter anemo lainnya, cuma disini optimal itu Sukros, dan satu lagi ini fleksibel banget, bisa siapa aja. Optimal adalah karakter yang bisa memasukkan damage secara off-field, seperti Vizel. Oke, ini mungkin komposisi tim yang terakhir, karena ya kalau gue bahas satu-satu ini bakal banyak banget, cuma satu lagi ini bisa bersama Ito juga, karena ya sama seperti Xiao, shield yang diberikan Dayona ini bakal lebih membuat Itonya itu bakal lebih aman ketika dia lagi charge attack. Dan ya, untuk tim terkuatnya Ito tentu bisa ditambah dengan Goro, dan juga Albedo kalau kalian punya. Nah, tapi kalau misalkan disini kalian enggak punya Albedo, tentu ada opsi lain, yaitu seperti Vizel dan juga semacamnya. Jadi ya, timnya Dayona itu sangat banyak, karena ya emang support yang diberikan itu sangat banyak, dan juga sangat universal, yaitu terkait healingnya, terkait shieldnya, dan kalau kalian memakai Noblesse, dia juga bisa ngasih buff attack buat ke party kalian. Oke, demikian panduan dari gue buat Dayona. Menurut gue Dayona adalah salah satu karakter bintang 4 yang wajib kalian build, karena ya support yang diberikan itu cukup universal, yaitu ngasih shield dan juga healing, dan bisa dilihat tadi dari komposisi timnya, dia bisa masuk ke berbagai tim, karena ya balik lagi emang supportnya itu universal banget. Jadi ya, gue sangat ngerekomen buat kalian buat nge-build si Dayona. Nge-buildnya pun juga gampang karena tinggal full HP aja, dan ya, jadi kalau kalian butuh shield atau healing, Dayona bakal jadi opsi yang sangat bagus buat kalian. Oke, demikian panduan dari gue. Kalau kalian baru disini jangan lupa subscribe, join discord juga, linknya ada di deskripsi, dan ya, sekian dari gue, terima kasih.